Memegang tanggung jawab untuk mengusut kasus Verdi Sambo, Kejagung yakin tak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Berikut ini 6 poin penting yang disampaikan Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Jaksa Agung muda usai menerima barang bukti dan para tersangka. Saya yakin benar intervensi tidak ada. Kena negara kita ini, negara hukum, saat ini kami pastikan kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Presiden meminta kita transparan, makanya saya sampaikan. Pelimpahan perkara ini juga saya minta dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerana ini menjadi perhatian pemerintah. Dan kami di sini, Jaksa Agung muda intelijen, Jaksa Agung muda pengawasan, Satgas 53, kami libatkan dalam pengawasan setiap penanganan perkara yang dianggap kami anggap penting dan menjadi perhatian pimpinan. Berada RA ya, Richard Eliezer, ini kan ada LPSK di belakangnya. Saya sudah sampaikan kepada LPSK, LPSK pernah koordinasi dengan kita. Perlakuan terhadap RA sama saja dengan tersangka lainnya. Tidak ada dibedakan. Hak PLPSK melindungi semaksimal mungkin itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sebagai penegak hukum, sebagai Jaksa, memperlakukan sama perlakuan terhadap RA. Surat dawaan, saya sampaikan. Kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat arisenin sudah di pengadilan. Saya sudah gariskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.